Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Des, lo panggil pacar gue sayang barusan Sorry ya, Tam Sebenarnya tuh, gue udah tau si Desi sama si Ivan Lo udah tau Dan mungkin Satu kampus ini semua juga udah tau Perselingkuhan Desi sama Ivan Dan gue Gue satu-satunya orang yang gak tau Kau temen gue, ya anakin gue sendiri Jangan lupa like, share, dan subscribe Parah juga gak apa-apa nih Parah juga gak apa-apa deh Wah, gue tau nih Lo pasti lagi kita ya Yoi Tapi ini udah beco, kok Ah, biasa dulu sama beco, gak apa-apa Bener juga ya Tenang aja Nah, biasa, biasa, biasa Nah, biasa, biasa Tepat banget sih itu cewek Aduh Kak, cantik banget sih kamu Aduh mau nunggu jadi pacarnya Tepat udah pergi ya ya Aduh beneran cantik banget Suka banget deh Aduh Aduh Gue jadian sama Ifat Wah ternyata jadian juga Ya ampun, lamet ya Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang Munafik Ada apaan Tam? Des Gue kecewa banget sama lo Lo udah hianatin gue Lo tuh temen gue dari SMP Tapi oke Semua udah terjadi Dan kenyataannya Gue udah kehilangan Ivan Tapi Des Bisa gak sih Lo jangan terlalu vulgar dulu Nunjukin kemesraan lo sama Ivan Hati gue belum sembuh Des Please Jangan lo tambahin luka dulu Sorry Tam Sebenernya Gue udah lama pacaran Dim-dim di belakang lo sama Ivan Dan gue rela Selama ini Gue cuma jadi selingkuhan media doang Tapi sekarang Gue juga pengen diakuin Gue pengen semua orang tau Kalo Ivan tuh sayang sama gue Gue gak nyangka lo bisa ngomong kayak gitu sama gue Des Tam Udah lah Kita berdua juga sama-sama tau kan Kalo lo tuh sebenernya gak sayang-sayang banget sama Ivan Lo masih sayang kan sama Kak Arya Tapi gue Gue sayang banget sama Ivan Dan gue lebih pantas buat Ivan Nah Cantik. Kak, cowok yang kemarin nyumbi-nyumbi kakak tuh cowok kakak ya? Apaan sih lo? Kak, bener-bener, bener-bener, gue cuma mau nanya, bentar, kak. Bener nggak yang kemarin tuh cowok kakak? Berisik banget sih lo. Sorry nih, sorry dulu. Bukannya gue mau namain kesedihan lo. Gue cuma mau ngasih tau aja. Ya, kalau tadi pagi gue liat, dia mesaran-mesaran sama temen kakak yang barusan. Apa maksud lo kakas pokok gue? Gue udah tau dan gue nggak perlu lagi kejelasan dari lo. Bentar, kak. Jangan marah-marah dulu dong. Gue kan cuma niat baik. Ya, gue nggak rela aja cewek cantik. Lo tuh di tipe moco gue kayak gitu. Eh, jadi kakak udah putus dong? Apa urusan lo sama masalah gue? Ya, jelas ada dong. Kalau udah putus berarti kan gue punya kesempatan. Anak sinting. Nama gue kan sinting. Nama gue, Andika. Obat yang paling ampuh itu, kakak harus cari cowok baru yang lebih keren lebih baik daripada dia. Ibu ayah tuh orang. Hati kakak tuh bisa cepat sembuh. Lagian, bisa balas jendam juga. Tapi ya... Soalnya tuh harus baik dan lebih keren daripada dia. Tuh anak baru ngomong bener juga sih, Taf. Iya, tapi siapa cowoknya? Gue nggak mau. Asal aja pilih dan buat pelampiasan doang. Gue maunya harus lebih baik dari Ivan. Lebih pengertian dari si Ivan. Dan juga lebih setia daripada Ivan. Ada. Siapa? Mantap pacar lo, Stih. Kalian kan putus berdua cuma gara-gara dia lebih banyak waktunya sama temen-temen bennya. Tapi menurut gue yang lain, dia oke kok. Dan dia orangnya setia lo, Tom. Hai. Hai. Eh, Tom. Tuh, bengok kemarin. Hai. Kembali pacar gue. Hai, man. Ngapain sih lo ngikutin gue terus? Gara-gara ide lo tuh, bikin gue tambah susah, Toma. Kok salah gue? Iya, gara-gara ide lo. Semalam gue dateng lagi ke rumah mantan gue dan ngajak balikan. Ternyata apa? Gue kecewa. Dia tuh udah punya cewek lagi. Iya. Lagian lo, lo. Cewek baik sama Bahasti. Kayak ngerecolain lagi aja sih. Diketawain lo sama Tebuaya. Maksud lo? Bentar ya. Gue ada tolus yang lebih bagus. Apaan? Gue bakal kasih tau solusinya. Tapi lo ajakin gue dulu dong. Ke kafe yang biasa lo nongkrong itu kalau pulang kampus. Hah? Kok lo tau sih gue suka nongkrong di kafe itu abis ke kampus? Nah. Jangankan tempat nongkrong lo ya. Daftar ya nih jadwal kuliah. Lo sampe jadwal mini pedi lo gue punya. Lo nguntit gue, wawos. Ngapain capek-capek nguntit? Sogok aja biang kampus ini. Ya gak? Dapet informasi gue. Jadi gimana? Mau gak solusi dari gue? Enak banyak hal-halnya juga nih. Bisa bener-bener buat lo. Sorry ya. Adikin dulu ya. Ah ya. Ya lagian lo kira gampang apa nyari cowok. Lagian juga gue yang ngurus skripsi gue. Dan gue gak tau skripsi gue jadi terbengkalai gara-gara cowok. Lagian ngapain sih gue ngikutin ide lo? Aneh. Kak, lo tuh bakal lebih keganggu kalo lo gak tuh coba ya. Berduaan terus sama temen lo. Udah, lo paling mernin cepet lupain dia deh. Ikutin solusi gue. Nah, sekarang ya. Lo cari yang baru. Yang lebih baik. Gimana kalo jadi cahaya gue? Aduh, gue tuh suka banget sama lu, Kak. Najis. Jadi itu ide bagus lo? Iya. Gue kan cuma kasih solusi. Udah, langsung ganting aja yuk. Eh, jangan. Maksud gue jangan tanpa gue. Kalo udah gue semua beres gitu. Enak aja lo ya. Serius-serius, please dong, please, Kak ya. Ya, gue ikut. Oke? Buka sih, apa aja gue kerjain. Asalkan gue ikut. Ya? Beneran, mau ikut? Iya, bener. Udah, Kak Hitam. Lumayan buat disuruh-suruh beli minuman. Nenek itu udah kayak enak ilah. Jadi, disuruh apa aja deh gue? Ya? Apa aja beneran lo? Apa aja? Oke? Eh, kalo minuman, jangan minuman doang. Makan juga boleh. Makanan? Iya. Cukup gak duitnya. Iya, ada kok ada. Udah, tambahin pake tenaga. Tidak ada yang dipercaya. Tidak ada yang dipercaya. Udah, tinggal. Tidak ada yang dipercaya. gue juga cowok kali aduh itu mah gue kenal semua anak manajemen gue gak mau anak kampus basi lagian buka selera gue udah deh mendingan sama gue aja coba lu liat baik-baik ya gue tuh keren kan yah ini anak lo tuh dari kemarin gak stop-stopnya ngajuin diri gue ikut gue eh kak jangan disini dong iya ampun ger banget sih lo emang gue mau ngapain gue mau bikin lo sadar ah sini sini ikut gue ini masih jalan kan udah shhh lo liat baik-baik emangnya lo pantas sama gue lo tuh masih kecil apalagi kalo gue udah kayak gini liat ya liat baik-baik ya iya gue jauh lebih dewasa dari iya gue sadar sih gue emang jauh bungut-bungut daripada lo tapi gue tetep sama pendirian gue ntar aja kali kalo udah gedean dikit bener lo ya nih ah Terus lu mau tipe nyanyi gimana lagi? Udahlah biarin aja gua gak ada cowok juga gak apa-apa Tapi lu gak boleh frustasi gitu kali Sam Samara, Dita Kak Arya Apa kabar? Baik, Kak Arya apa kabar? Baik Kok Kak Arya udah balik dari Inggris? Udah setengah tahun yang lalu Masih tinggal di Kemang? Masih Kalau gue udah pindah Iya udah tau Masih kuliah? Atau jangan-jangan udah selesai? Enggak, lagi bikin skripsi Hmm, jurusan apa? Komunikasi Oh, sama kayak gue dulu Kalau misalkan butuh bantuan buat ngerjain skripsi, datang aja ke rumah Boleh minta nomor handphone ya? Oh iya Iya boleh Eh, 0811 1, 2, 1, 3, 1 Udah masuk? Ada pulsa gak? Ada kok Mungkin disini sinyalnya gak jelek Oh udah Udah, udah, udah Oke, topen-topen ya Oke Gue udah temen juga dulu Oke? Oke Tidak ada yang kembali Tidak ada yang kembali Betul aja dong Tidak ada yang kembali Sekarang peru cowok itu gue, bukan lo Oke, gue gak nanti Yelah, biasa gitu Kecil Dambang peru cowok Gede banget mo co Kayaknya si Tamar tergila-gila sama dia, tau gak loh Tapi Lo bener kan Udah nembak dia Udah Tapi gue diledek sama dia Ngerti lo? Puas, puas Gue pengen kerjain untuk cowok-cowok Sabar, gue sabar Gue pengen paten banget Gue pengen patah-patahin di tangannya ya Gue beket, gue kurung gini Ah, dia udah pulang ke Indonesia Arya Kita ketemu di cafe kecil Langganan Kak Arya Dan cafe itu juga Aku jadiin langganan aku Karena Kalau duduk disitu Aku selalu berasa deket sama Kak Arya Dan jujur Jauh di dalam hati aku Aku punya keyakinan Kalau suatu hari ke Arya balik Aku pasti bisa ketemu dia disitu Dan ternyata Keyakinan aku benar Aku seneng banget Udah Kak Gue aja yang nemenin lo ke rumah cowok-cowok kegantangan itu Tuh, tuh Belum apa-apa Lo udah ngatah-ngatahin dia Udah ngomong yang gak-ngak Enggak deh, enggak Ntar lo pasti akan bikin kacau Kejadiannya kayak di cafe kemarin Iya deh Gue janji gak bikin kacau kayak kemarin Ya, gue ikut ya Udah Jack aja daripada lo sendirian Nervesenya juga sendirian Lagian kan bisa lo bilang aja Itu sepupu tiri lo kek Apa kek Yaudah lah Tapi awas lo ya Kalau ngomong yang gak-ngak Pokoknya ntar Begitu momen gue sama Arya itu udah mulai agak-agak romantis Lo harus pura-pura cari kesibukan Atau ada urusan Terus lo cabut Aduh, iya, 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 gue ngerti Banyak banget sih aturannya Gue ngerti maksud lo kok, Kak Yaudah ntar gue jemput lo Eh, jangan Gue aja yang jemput lo Kan gue cowok Ini, gak usah deh Emang kita mau pedih ngedit Gak pakai gitu-gituan Udah ntar gue yang jemput lo Hah? Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Semoga gue bisa Jangan semoga dong Jangan mentah-mentah Lo cemburu Lo emosi ya Lo jadi gak bisa deketin Yang penting sekarang adalah Lo bisa deketin dia Lo bisa deketin dia Iya Gue ngerti Udah Nah, begitu dong Itu Oke Jadi gue cabut Oke Gue udah main Gue udah main Gue udah main Gue udah jangan Sekarang lagi Gila, kayak gue Derembung Cue Kenapa? Aduh, lo kenapa Dandanan ke ibu-ibu PKK begini sih? Udah deh Jangan sama ngomong Sirik ke dulu Ye, ngapain lagi Gue sirik Lo tuh cuma Mereka ke rumah Sosok kegantengan itu Untuk bantuan skripsi Mestinya lo gak Sudah dandanan Kayak begini kali Emang kenal apa sih? Gimana dong? Mau ngapain? Kalau begini kan kita lebih santai Kalau tadi lo tuh Kayak mau ke pesta Tahu gak? Kakak masih tegang banget ya Sampai Sadanan gitu Anting panjang gini Bikin kakak keliatan Kayak mau ke dinner Tahu gak? Ya ampun Ternyata Lo ngerti fashion juga ya Tunggu-tunggu Tunggu-tunggu Lo banci ya? Banci ya lo ya? Hei Banci ya? Sampai buku itu fashion designer Dan dia bukan banci Oke Oke Tunggu-tunggu Tunggu-tunggu Terima kasih. Hai, Terep. Hai, Kak Arya. Oh iya, kenalin... ...saudara sepupu aku, Andika. Yang kemarin di cafe, kan? Arya. Iya, gue udah tahu. Kalau gitu langsung masuk aja, ya? Yuk. Di belakang aja, ya? Gue ambil minum dulu, ya? Ya, jadi buat yang kuantitatif ini, pertama lo mesti nentuin dulu jumlah respondennya. Berapa orang? Terus siapin, terus siapin questionernya. Pertanyaannya udah tahu kan? Perindikator yang udah disediain? Iya, iya. Kira-kira ntar judulnya apa? Apa ya? Strategi. Buat questionernya gimana? Di bagian keberapa responden, habis itu baru dihitung dari hasilnya. Itu ya. Ya, jadi intinya skripsi itu pasti kisih dong besar. Gimana lo ngejawab? Seru banget nih kayaknya. Iya. Gimana lucu. Di dalam ada PS, loh. Bisa main di dalam, kalau mau. Iya, 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 ada PS. Ayo, jumpa-jumpa. Main di dalam. Udah sana, main PS. Untungnya enggak. Karena temen gue yang terakhir pacaran sama dia, akhirnya perlustasi. Kenapa? Iya. Jadi mungkin dia pusing kali ngeliat eti itu tuh cewek. Terlalu banyak clubbing. Terus ya cewek-cewek party gitu. Pusing kekauan lainnya memikirkan diri. Gue happy banget. Waktu gue SMP, dia udah semester satu. Dan dia itu cinta pertama gue. Dulu gue sering banget datang ke rumahnya buat kita diajari matematika. Padahal gue cuma pura-pura aja. Tapi gue gak pernah berani datang sendiri. Gue selalu datang sama Desi, kalau gak Dita. Waktu gue SMU, tiba-tiba dia berangkat ke luar negeri. Gue gak nyangka aja kalau dia bakal pergi secepat itu. Yang ada, dia gak sempat tinggalin nombor telepon, alamat, atau email. Dari SMP sampai kuliah, gue gak pernah pacaran. Karena gue selalu nunggu dia dan gue berharap dia akan pulang. Dan saat itu, gue udah cukup dewasan untuk jadi pacar dia. Tapi ternyata dia gak ada kabar. Sampai akhirnya gue ketemu Ivan dan gue pacaran sama Ivan. Walaupun jauh di dalam hati gue, gue masih tetap mencintai Arya. Jadinya, Ivan cuma pelerian doang. Emang Arya gak pernah punya cewek apa? Ya, selama di Indonesia sih gue gak pernah lihat dia buat cewek. Cuman yang gak tau dia kode Inggris. Gue tau. Jangan-jangan dia homo tuh. Eh, lo tuh homo jangan sembarangan. Tapi, makasih ya udah mau antri gue. Dengan senang hati. Kapan pun lo berubut buatan gue, gue selalu siap buat lo. Lucu banget sih. Kayak gitu dong, dari kemarin-marin. Aduh, lo tuh baik banget sih. Aduh, lucu banget. Gini dong, yang kemarin-marin. Dia tuh belum ntar nganggep gue kayak anak SD. Emang lo masih bocah. Amu udah gede. Nah, elah. Paling gue sama dia juga cuma beda lima tahun. Eh, lumayan jauh ke lima tahun. Ceweknya gue tua. Eh. Eh. Gue juga bukan anak kecil lagi. Gue tuh gak pantas berlakon kayak gitu. Emang sih gak pantas. Tapi. Susah juga. Halo, selamat sore, Nanta. Kata marahnya ada? Andika ya? Iya, Nanta. Gak ada. Tadi dijemput sama Arya. Oh, eh. Ya udah, Nanta, kalau gitu. Makasih ya. Dia udah gak minta gue temenin lagi buat ketemu cowok-cowok kegantangan itu. Ya iyalah. Buat Tukman itu kan dia belum punya temen. Untuk mencairkan suasana. Sekarang udah cair, udah ketemu. Udah akap malah. Ya ngapain lagi lo? Gak butuh lo, bakal apaan. Kalau begini suasana aja lo. Ya tapi kalau gini caranya, gue bakal kehilangan dia. Makasih ya, Kak Arya. Gak mau mampir dulu? Gak ada, langsung aja. Udah malam. Legend masih ada urusan lain. Yaudah. Gak ada urusan lain. Halo, Jika, lo ngapain? Lagi gak ngapa-ngapain? Eh, lo ke rumah gue dong. Gue mau cerita. Iya, iya. Oke, oke, oke. Oke, gue gimana? Oke? Gue tau gak, Jika? Tadi pas gue makan bareng sama dia, terus tangan gue tuh kesentuh gitu sama tangan dia. Oh my God, Jika, lo tuh seneng banget. Kak, kakak tuh udah kuliah. Mesti kalau perikadanya tuh lebih heboh. Aneh banget. Buker saya mulai tangannya udah girang banget. Maksud lo? Kak, kalau emang dia bener-bener suka sama kakak, maksudnya sekarang tuh dia udah meluk-meluk kakak, cium kakak. Ya gak segitunya juga kali. Namanya juga baru PDKT. Kak, kakak tau gak? Kakak tuh cantik banget. Maksudnya cowok manapun ya. Ya, kalau dia normal. Kalau udah deket kakak tuh, pasti gak tahan pengen cium kakak. Apaan sih lo? Dika! Gila! Salah lo! Lo bisa nyatuh gak sih? Ya bisa lah. Nah, kalau gitu ntar lo drop gue di rumah Arya. Ya lo masuk bentar. Habis itu di dalam ya lo pernah nelfon kayak apa kayak gitu. Terus abis itu lo cabut. Ya biar gue bisa berduaan sama dia. Abis itu gue bisa diantrin pulang. Kenapa lo naik taksi aja? Gak mau lah. Ketauan banget gue minta diantrin pulang. Kemarin gue udah bilang mobil gue udah betulin. Terus pake alasan itu lagi. Ya udah kalau gitu. Oke. Tapi, eh gue cium lagi ya. Lo cabut! Tidak apa kestil! Tidak apa kestil! Lo ngomong itu serang sama dia. Bahwa lo suka sama dia. Jangan pake ntar-ntar. Tinggalan jaman. Eh, penyesalan itu belakangan. Perasaan gue si Tamara itu bekerja di jalan waktu cowok. Gue tuh udah ngomong. Gue udah ngomong berkali-kali. Oke? Gue tuh udah bilang kalau gue tuh suka sama dia. Eh, gue tau gaya lo. Gue tau udah akal banget sama gaya lo. Lo paling ngomongnya cuma sambil bercanda. Iya kan? Eh, kalau ngomong sama orang dewasa, itu beda sama temen sekolah lo. Masih pipik. Kan mesti ngomong serius. Serius. Nah, itu. Kak. Kenapa? Enggak, enggak apa-apa. bener gak lo lah. Dek, gue rasa Arya udah mulai suka sama gue. Gue cuma tinggal tunggu hari di mana dia ngungkapin perasaannya ke gue. Dan itu bakal jadi hari paling indah pasti buat gue. Kak. Gue udah bilang sama dia kalau lo mau kesini. Gue udah bilang sama dia kalau lo mau kesini. lo gak ngakar banget dengan selanjutnya, Kak. 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 Kak, udah dong lo jangan nangis mulu. sakit banget, Dek. Disini tuh sakit banget. Kak. Kenapa dia harus kasih harapan ke gue? Kalau ternyata dia udah punya cewek. Kak. Mungkin lo tuh salah artin kebaikan yang dia kasih ke kakak. Gue gak salah. Gue liat dari tatapan mata dia. Kak. Semua orang tuh bisa salah. Lo gak usah kayak begini. Gue gak peduli. Gue cinta banget sama dia. Sakit banget, Dek. Kak. Lu nangis aja terus. Gue bawah-duk. Gue gampang menilu terus. Terima kasih telah menonton 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 Dik Terima kasih telah menonton 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 Berapa hari lalu sih mau datang kesini, cuma ada pacar Kak Arya libet tamu, jadi gak enak. Pacar gue? Iya, yang seksi itu. Oh bukan, itu temen deket gue, bukan pacar gue. Iya, tapi kalau temen, kok Kak Arya deket banget? Sorry, sorry kalau aku jadi nanya-nanya gini. Gak apa-apa. Kenapa? Cemburu ya? Tidak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih. Cantik sekali. Benar-benar cantik. Benar-benar cantik. Benar. 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 Pak Arya Pak, Paknya Paknya Pak, Pak Pak, Pak Pak, Pak Pak, Pak 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 Tak marah, itu ada adikah. Tak marah, kamu ketemu, mah. Tak marah, kamu ketemu, mah. Maaf ya, Anika. Tak marah lagi tanya, gak ketemu kamu. Ya udah, Tante gak apa-apa. Kalau gitu, makasih Tante. Tante gak apa-apa. 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 Ya udah lah. Kita berdua sama-sama tau kalau lo yang gangguin gue. Gue minta lo jangan ganggui lainnya. Tuh, lo dengar sendiri kan? Sekarang lo masih nyomba ngelak. Tadi sore Fanya baca SMS yang isinya lo minta gue dateng. Dan kita berdua mau nikah. Jadi kita gak mau ada orang yang ganggu rumah tangga kita. Si, lo jangan coba-ceba ngerebut hati Arya dari gue. Kita berdua tuh saling cinta. Tuhan, tolong aku. Aku gak bisa bergerak, Tuhan. Eh, asal lo tau ya, kita juga saling cinta. Dan pada malam itu, yang ganggui cahaya gue tuh colo. Lo gak liat tuh pintu rumah colo gue dobrak. Hancur kan? Lo tau kenapa? Karena dia minta tolong. Hampir diperkosa sama colo. Ngerti lo? Setiap ku pergi. Kak, tunggu kak, dengerin gue. Kak. Kak, dengerin gue dulu. Kak, please. Gue gak nerti perasaan gue ya. Kak, kak, kak. Kak, kak, kak. Lo gak ngerti gak merasa. Lo jatuh cinta sama orang bertahun-tahun. Sekarang lo liat tinggal di calon istri depan muka lo. Lo gak ngerti gak? Kak. Gue. Lo gak ngerti. Lo gak ngerti lo suka sama orang. Ya sekarang lo harus lain-lain begitu aja. Sekarang tuh cowok jadi cowok yang mau nafek. Kak, kak. Lo gak ngerti perasaan gue. Kak, kak, kak. Lo gak ngerti perasaan gue. Kak, diem kak. Gue ngerti. Gue ngerti, kak. Gue ngerti rasa sakit lo yang ngerasain gara-gara Arya, kak. Karena rasa sakit lo sama sama rasa sakit gue yang gue rasain gara-gara gue tuh cinta sama lo, kak. Gue ngerti, kak. Gue ngerti. Kak, kak, kak. ��ok tolong. Kayak namun disini. GodESS Sonic. Terima kasih telah menonton. 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 Selamat menonton. Terima kasih telah 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 menonton. terima menonton. Terima kasih telah menonton. terima menonton. terima kasih telah 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 menonton. Dan untuk gue, itu urusan gue kalau gue mau cinta sama dia sampai mati. Dan dia gak punya hak untuk bingung ngurupain dia. Sebenernya, gue tuh gak enak dan gak suka kasih denger ini ke lu. Gak apa-apa, Codid. Itu kan memang maunya gue. Gue cuma mau tahu tangkepan dia aja. Tapi kalau gue pikir, dia malah sekarang benci sama lo. Gak apa-apa. Terima kasih telah menonton 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 Ya kan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton